Tentara Banyakan Pembebasan rakyat China memantau dan menguntit pergerakan kapal perang Amerika Serikat di selat Taiwan Kapal perusak peluru kendali USS Milius terpantau berlayar melintasi selat Taiwan Hingga Komando Armada Timur PLA menggerakkan pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Untuk memantau dan membuntutinya dengan kewaspadaan yang tinggi Demikian juru bicara Komando Armada Timur PLA Kolonel Xiei kepada Pers Ia menganggap tindakan militer Amerika Serikat sangat berisiko dan mengganggu keamanan di kawasan Dengan mengutip citra satelit, lembaga strategis China yang berbasis di Beijing SCSPI menyatakan kapal fregat China tipe 054A Terus membutuhkan USS Milius yang berlayar di selat Taiwan dari selatan ke utara Otoritas Taiwan sendiri juga merilis 6 pesawat tempur PLA yang terdiri dari 4 unit J-11 dan 2 unit Su-30 Terbang di atas wilayahnya Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian Mendesak Amerika Serikat memperbaiki kesalahannya dan tidak melintasi wilayah lain dengan membawa senjata Dalam pertemuan virtual dengan Presiden China, Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat, Zhao Bidan menegaskan Bahwa pemerintahnya tetap memegang prinsip satu, China, dan tidak akan mendukung kemerdekaan Taiwan Terima kasih telah menonton!